Assalamualaikum selamat pagi hari Senin 212 di bulan Desember jam 7.20 Oke sekarang 6 papan panel sudah kita rangkai secara seri di 24 volt Cuma tadi pagi saya iseng gitu ya Iseng-iseng mau nyobakan ini dari 4 dan 2 papan nih Yang dibagi 2 Ini yang 4 ini 2 Nah tadi saya kepikir untuk menggabungkan 2 jalur ini Jadi dari terpisah 4 2 nanti ketemu Masuk ke inverter Masuk ke controller Jadi gabung si kabel dari sini sama sini gabung masuk sini Cuma ketika sudah digabung Nah si wattmeter yang bawah ini kan belum colok nih ke kabel Ini udah nyala duluan Alias saya jadi ragu-ragu untuk menggabungkan Takutnya nih harus dari sini Balik ke sini balik ke atas ke si panel ya Apakah seperti itu ya Ataukah justru dia si wattmeter itu dia bisa menerima Tadi posisinya gimana ya Tadi apakah ini juga udah ngecas kesini Atau ini udah dicabut Kalau dia udah ngecas ya Wajar dia nongol Tapi kayaknya enggak deh Ini dicabut posisinya Tapi wattmeternya nyala Jadi wattmeter bisa menerima daya Bukan dari sisi source aja ternyata Tapi dari sisi load Kalau dia ada arus dia bisa nyala juga Apakah seperti itu ya Nah itu yang membuat gagal Tadinya enggak berani diterusin Akhirnya balik lagi untuk yang 2x100 watt peak 200 watt peak Kita pakai ke controller yang biru Yang si juta umat Tadinya sih mau saya gabung Ini dari 2 ini masuk ke input panel yang sama gitu Agar efesiensinya bisa lebih barengan Nah itu PR Untuk menggabungkan Apa namanya Nah sebetulnya kan secara logika Plus ya cuma gabungin biasa aja ya Logika Artinya dari kabel ini Gabung Digabungnya tapi di ujung sana Cuma problemnya nih ada ini nih Berarti kalau dia Enggak pakai ini Ada arus yang balik ke panel Nah arusnya itu bahaya atau enggak Gitu loh maksudnya Karena dari 400 watt peak Takutnya arusnya balik ke Ke panel Nah ini mungkin catatan Yang harus kita eksplorasi Buat para Yang baru model saya Yang merakit PLTS nya Secara DIY Alias Do it yourself Gitu Enggak pakai jasa instalasi Enggak pakai jasa profesional Enggak pakai jasa Teman-teman yang bantuin Benar-benar 100% di handle sendiri Cuma googling-googling Youtube Kemudian coba-coba Dengan resiko yang Ya lumayan lah Resikonya Resiko itu pasti ada Asal di Manageable Gitu ya Asal bisa kita ukur Bisa kita kelola Nah itu masih Bisa kita kontrol Aman Asal kita tahu resikonya Jangan sampai kan gini Waktu ada di video saya Yang tentang planning Jangan sampai Karena kita tidak tahu Resikonya Kita menganggap Resiko itu Tidak ada Nah itu yang bahaya Jadi Ketidak Tahuan Ketidak Apa Karena Ketidak Tahuan kita Tentang resiko Bukan berarti Kita tidak Mengeksplorasi Tidak berpikir Tidak menganalisa Tidak memikirkan Resikonya apa aja Gitu Ketika kita ragu Ya udah Cut dulu Kayak tadi saya ragu Takut ada apa-apa Lumayan kan 2x 100 Wattpick jebol Meskipun Pakai yang KW-KW-an Panelnya Ya tetap aja Duit Itu ya Oke Sekarang jadi Kondisinya Aki Seri 2x120 Ini Udah di charge Oleh 6 panel Cuma Yang satu Oleh MPPT Yang 4 Panel Yang ini Cuma 2 Nah Ini deh Ini kan enak Kalau gini Nah Yang MPPT Ini Nge charge Dari 4 panel Yang si Biru Itu nge charge Dari 2 panel Minus Plus nya Ini juga Ada pertanyaan Saya Apakah Benar Ya bukan Apakah benar Kalau ini sudah benar Karena Nge charge Maksud saya gini Kalau nge charge Ini ke sisi Sini Nah Atau Yang ini Cuma Salah satu Kutub dari Si baterai ini Jadi Nggak Kedua ini Kan 2 Plus nya Disini Minus nya Di baterai yang Satu lagi Kalau Misalkan Plus minus Dari si Controller itu Kita taruh Di Salah satu Baterai Nah efeknya Apa Ini saya Belum Nemu Pembahasan Di Youtube nya Untuk Untuk Tata cara Nyolokin Kabel Dari Controller Gitu ya Apakah memang Seperti ini Yang ideal Ataukah Ada yang lain Yang ideal Mungkin ini Mungkin ya Secara logika sih Secara logika Tapi nanti Katanya ada Salah satu Aki yang Yang lebih Apa ya Yang kebebanan Lebih tinggi Itu apa Karena Perbedaan harus Dari Plus Dan Harus Yang minus Gitu Jadi katanya Harus Di Di Rubah-rubah Atau gimana Atau yang paling ideal Pakai balance Oke Sekarang Pagi Masih 23.8 Kita nanti akan Standby Buat Si Mesin Cuci Oh ya Semalam Kita Nyalakan Mesin Cuci Ternyata Nggak kuat Kita Nyalakan Jam Terakhir Itu jam Berapa ya Jam 6 Jam 7 Atau jam 8 Pokoknya Dari jam 8 Sampai jam 4 Itu kita Nggak Colok Jadi Karena Pertimbangannya Kalau Standby Kan Starting Itu Makan listrik Gede Jadi Saya colok Aja Baru jam Abis Subuh Saya colok Lagi Ternyata Keburu Ngedrop Baterainya Gitu Kenapa Karena Kemarin Dicasnya Kan Hanya Oleh 400 WP 400 WP Mencas Dua Buah Baterai Aki Ternyata Kurang Makanya Sekarang Kita Akan Tes Dengan 600 WP Mencas Dua Buah Aki 120 Amper Level Idealnya Si 29,2 29,2 Dia akan Berhenti Ngecas 25,4 Dia Mulai Nyala 22 Nah 22 Ini Batas Minimal Si Aki Di Sistem 24 Volt Jadi Batas Pemakaian Low Voltagenya Harusnya Di 22 Kita Stop Semua Proses Penggunaan Aki Ini Biar Nggak Sok Kalau Menurut Si Apa Controller Yang Biru Gitu Apalagi Nah Itu Aja Mungkin Pagi Ini Nanti Kita Akan Cek Di Siang Hari Apakah Proses Pengecasan Dua Buah Aki Ini Dari 6 Panel Bisa Dapat Berapa Voltagenya Jadi Kalau Misalkan Sudah Ketinggian Kita Pake Buat Jet Pump Oke Demikian PR Tentang Ini Menggabungkan Dua Jaringan Kedalam Satu Inputan Controller Kenapa Dia Wattmeternya Nyala Apakah Itu Pertanda Arusnya Balik Atau Aman Aman Aja Oke Silahkan Yang Pernah Berpengalaman Bisa Sharing Mungkin Untuk Pembelajaran Bersama Agar Teman Teman Yang Akan Nyoba Jadi Ada Sharing Informasi Jangan Sampai Kesalahan Yang Kita Lakukan Juga Nanti Dialamin Gitu Sama Teman Teman